Aduh, bangunin sini, bangunin jalan, sini, sini, sini lagi jalan Nah, siap Hei, belum gua ikut Hei, halo, gua sendirian lagi, soalnya api gak bisa lagi Hei, dan sekarang udah di episode True Walk, di XX1 Gua bakalan nonton premiernya, cek toko sebelahnya Koernas Prakasa Dan gua juga gak sendirian sekarang nih, gua kebetulan ada pacarnya komik Wah, Indah apa kabar? Eh, salah Ini Itu Indah Ini Regen Aduh Masa nggak Apa kabar? Baik, baik, lagi ada apa ini ceritanya ini? Ini buat acara HeyMovie, eh bukan acara, program HeyMovie Oh, yang Youtube-Youtube ProvidaruTV Boom Boom Jadi, gua tuh ada channel HeyHaloProduction Nah, ini HeyMovie nama programnya Oh, gua nonton! Yang pertama sama Apri Ya, bener Apri-nya mana sekarang? Gak ada Hei Rasanya ngantor Ocors ya? Bukan Bukan, dia itu adalah Budha Kapitalisu Waduh Budha Kapitalisu Untung ngangkut Eh, lo disini nonton ini juga? Cek toko sebelah juga Cek toko sebelah juga Dari warnanya gua suka Dari warna Dari tone videonya Oh, iya Iya Warnanya gua suka Dari kayak, tahun-tahunnya nih ya Artis-artis nya Itu gua suka Rame ya? iya rame, jadi gue kan lucu nih, lucu nih, lucu nih ayo harusnya ya, harusnya lucu nah nanti pokoknya gue bakal nge-review filmnya tapi yakin gak bakal ngasih spoiler pokoknya karena udah liat trailernya dong dan untuk filmnya bakalan kita tayang tanggal 28 Desember 2016 dan nanti bakalan ada review dan gue bakal interview beberapa orang yang udah nonton udah nonton udah nonton apa? pokoknya andalang gue pokoknya indonesia raya mantap indonesia nah langsung ini kita panggil yang paling sedikit Aci Rasti nah langsung Mbak Rahman juga lu dikit sini langsung naik ya langsung aja Anyun Anyun Cadel Anyun Cadel Hernawan Yoga Aldes Sylvester Aldes Hicham Cikel Edward Chohadi Lian Le Yusriel Mahriza Arapah Aryanti Benedion ada Yeyen, Mbak Yeyen nah ini yang ini udah mulai banyak sininya nih Mbak Yeyen nih batasnya di Mbak Yeyen nih ada Kak Dion Yoko terutama dong Kak Adinya Wirasti wuhuu Anastasyon berikutnya langsung ini dia Steregos Director penulis dan pember utama pember utamanya ada Erles Erles Prakasa dan juga pengisi soundtrack oh iya dan ada Ocarin ada Ocarin Merah Anastasia Ocarin kalian semua suci aku tukang pulsa dia nggak counter dia dari soundtrack pengisi soundtrack cek toko sebelah ada GAC dan The Overture sekarang kakakak biar cepet aja selamat datang semuanya selamat malam terima kasih banyak sudah memberikan saya milik kalian yang paling berharga yaitu waktu untuk datang kesini terima kasih banyak di belakang saya ini adalah aktor-aktor yang luar biasa dan aktor-aktor yang masih biasa aja juga ada komplit kita disini oh iya jadi ini adalah sebuah film yang begitu selesai kita selesai promosi di bulan Januari 2016 saya sama Pak Parwes langsung ngobrol mau bikin apa lagi gitu lalu berangkat dari pengalaman pribadi di keluarga Chinese itu banyak banget yang udah kuliah jauh-jauh ke luar negeri balik-balik suruh jaga toko nah itu pengalaman yang pengamatan di sekiling yang sering saya temui secara pribadi walaupun saya sendiri tidak mengalami kita jadikan ide cerita kenapa lantas latarnya toko sembako karena ibu saya itu dari tahun 85 sampai hari ini mengelola sebuah toko sembako gitu jadi saya sangat familiar dengan dari sana orangnya hai ma itu nyokap gue lagi gendong lagi manggus kaya jadi sangat familiar dengan surroundingnya sebuah toko sembako jadi ide-idenya dari situ akhirnya kita coba bikin sebuah drama komedi yang berjudul cek toko sebelah semoga harapannya sih gak muluk-muluk semoga karena ini sebuah film drama komedi jadi semoga dramanya bisa menyentuh dan semoga komedinya bisa bikin ketawa itu aja terimakasih banyak temen-temen boleh tepuk tangan buat semua yang ada disini thank you very much semuanya thank you satu, dua, tiga terimakasih banyak selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sekarang gue lagi sama salah satu aktor CTS wiii aktor atau aktris? ha? aktoris menurutmu pie apanya? keseluruhan film? oh tak kira penak jaman keseluruhan film kalau saya pandangnya banyak ini nya ya banyak dramanya ada dapat juga komedinya juga gak kalah seru yang penting lucu lah lucu lucu tapi kebelakang itu ada adegan-adegan dimana itu akan sangat menyentuh terutama bagian keluarga saya tadi nangis pak kenapa? nonton cinetron saya tadi sempat merinding adegan ada satu adegan dimana itu sangat menyentuh antara hubungan bapak dan anak ya aku juga sih ya aku juga nangis oh kamu nangis? oh iya cengeng eh belum ngeliat kamu jadi begitu gimana? cici pak saya kasihan loh orang tuamu makanya saya gak mengasih tau orang tua saya kalau saya main film ngasih taunya? si R halo pak me ini pak presiden cinetron mantan aduh kan udah ngeliat hasil akhirnya ya di premiere barusan nah kalau menurut lo hasil akhirnya gimana? kalau gue sih puas secara komedinya sangat sangat memuaskan lah LPM nya menurut gue termasuk rapet ya untuk kelanculum komedi dan ya puas lah gue puas sih lo kan disitu berdua sama Ajis terus nih ya gitu nah ngeliat taktokan lo sama Ajis menurut lo ada kurangnya gak? sejujurnya kalau gue sama Ajis taktokannya kami sih lebih puas yang di Ngenes sejujurnya ya kalau taktokan ngomong taktokan kami tadi ngobrol sama Ajis ya kita ada beberapa yang kayaknya agak agak dragging mungkin mungkin lebih ke kayak joke nya ke segmen tertentu aja gitu kayak joke nya terlalu segmented aja gitu gue sama Ajis tapi yang lainnya oke banget jadi gue puas sih ya maksudnya ya kan dalam film kan emang harus semuanya oke gak bisa satu satu ini ya poinnya scenenya geng Capsa itu menurut gue lucu banget Abdur Aldous Edward itu gokil banget sih gokil banget lo kan berarti tadi nonton pas lagi premiere kan di dalam ngeliat reaksi penonton gitu yang lo rasain gimana lo terlipat disitu gitu seneng pastinya seneng selalu seneng sama kayak ya banyak-banyak beberapa film yang gue main juga selalu penasaran pasti ini kenang gak ya saat kita bikin karena kita dari mulai reading mikirin terus pas shooting juga pas take up segala macemikir ini bakal kenang gak ya bakal kenang gak ya makanya ngeliat pas tadi tuh pas titik-titik yang kita emang harapkan dan mereka bener-bener ketawa penonton-bener ketawa ya seneng banget gitu bahkan ada titik-titik yang sebenernya bukan titik pancerin tapi penonton udah ketawa gitu jadi itu itu satu yang menyenangkan banget sih gitu sama kayak stand up lah ya bener-bener dan ini kan juga komedi ya genrenya komedi gitu nah apa yang bedain catanya sama film komedi yang lain yang kebedain catanya sama film komedi lain mungkin dramanya ya jadi maksudnya disini komedinya kuat tapi dramanya juga menurut gue sangat kuat gitu lo bisa bisa satu sisi ketawa abis itu tiba-tiba scene yang itu udah scene yang penuh emosi gitu dan scene penuh emosi tiba-tiba langsung dikasih pantren lagi gitu jadi serulah dinamika emosinya kokil ya seru emosinya tuh karena yang main kan ada Dion ada Adina Gerasti yang emang pemain kawakan semua yang kalau suruh ngobok-ngobok emosi mah udah di serpo juga ya cek in wah juga itu luar biasa sih itu kokil sih ada pesan yang buat gua nonton film indonesia ya nonton sih cek tokoh sebelah ya lo gak bakal nyesel ya gua sih gua selalu puas sama film gua bersama Ernest karena Ernest juga stand up comediannya jadi kayaknya dia tau apa yang emang pengen dia bikin gitu jadi gua selalu puas dari mulai Ernest sekarang juga selesai dugaan gua jadi gua harus nonton sih gua harus nonton cek tokoh sebelah jangan sampai enggak tanggal 28 Desember betul oke thank you sekarang gua udah sama bapak co-director nice bapak ketua werewolf indus yes dan aktor di cts oh pasti gimana gimana dengan hasil akhirnya ini album saya ke oh kok abu film film melucui terus nih ya filmnya sendiri sebenarnya Ernest emang bagus menulis untuk sebuah komedi tapi saya membantu dia untuk mengeksekusi menjaga dia untuk mengeksekusi drama dan semua overall jadi bagaimana kita mendelepri semua masalah semua yang ada di film itu menjadi satu kesatuan utuh jadi sudah tidak ada porsi antara berapa presentasi komedi dan berapa presentasi drama jadi mungkin menurut saya ini film yang setiap porsi dimainkan pas sama filmnya dan melihat ekspektasi yang kalau menurut saya gokil sih semua yang menonton di premiere ini kayaknya semua tidak ada yang bisa nilai jelek ekspektasi perasaan bang ading ini gimana ya terlalu muluk muluk sih target kita ini mungkin satu juta penonton itu target kita sih tapi saya melihat mungkin satu juta lebih kalau kalau seperti tadi bisa jadi pesan berantai ya semoga itu menjadi pesan berantai yang meminimalisir juga untuk promo-promo nongkos promo mahal tidak punya mungkin tapi dari mulut ke mulut semoga menjadi power amin amin ada pesan buat yang mau nonton CTS nah yang mau nonton CTS sederhana pesannya bahwa film ini menawarkan apa yang tidak ada yang sekarang bahwa orang sekarang kabur dengan banyak hal tapi begitu nonton CTS dia akan tahu siapa yang harus dia cek diri sendiri atau dia akan mengecek orang lain apa temennya apa yang kurang untuk di cek nah kalau kurang lucu nonton CTS kalau kurang kangen sama orang tua nonton CTS kalau kurang berbagi sama temen nonton CTS ada di CTS tanggal tanggal yang udah tayang tanggal nanti tanggal 28 28 Desember eh toko buka tanggal 28 toko buka tanggal 28 Desember tanggal 28 Desember 2016 oke dan nonton cek toko cek toko 11 oke thank you bang Adi thank you nah apa ini ada Kang Soleh sama Masarik Riti ada apa nih ini buat channel apa ini heyhaloproduction oh iya heyhalo channel youtube iya oh sorry saya harus menuju ke saya video.com eksklusif no youtube cek video.com dong lebih sedikit yang nonton ya malah malah yang sedikit malah yang sedikit salah kenapa ada apa nih ini kan buat di program heymovie nah kebetulan ada dapet premiere kan dan baru aja nonton yuk menerut Kang Soleh dan Masari film ini gimana nih lucu yang penting itu kalau penulis skenario komedi ditanya filmnya gimana harus jawab lucu biar seneng iyalah kan dia tujuannya bikin orang ketawa apakah kita tertawa ya kita tertawa kalau dijawab bagus dia malah bertanya-tanya apakah ini hanya menyenangkan hati saya kalau jawab lucu wah kalau lucu pasti seneng kalau bilang lumayan kok lumayan kok itu kurang seneng atau bagus bagus banget itu kurang seneng itu rancu bagus banget apa gambarnya iya apa actionnya tapi apa komedinya kan yang lucu baru dia kuas lucu lucu nah terus momen apa aja yang menurut Masari dulu deh yang menurut Masari tuh bagus nih di CTS nih yang momen yang bagus di CTS yang Masari suka adegan paling lucu deh adegan sabun itu sabun itu sabun itu kalau gue yang si itu si Rahim Rahim buka pintu Rahim di hotel ada apa ada 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 tidak ada tidak ada tidak ada lucu juga sama yang ini yang adegan yang dia baru datuk semua pada slow motion kalau itu sangat mungkin terjadi dalam kehidupan soalnya sangat mungkin itu itu meskipun terlihat mengada-ada tapi itu sangat mungkin terjadi di kehidupan sama adegannya KS Tapi itu tidak boleh kita ceritakan biar mereka surprise aja Pokoknya adegannya Kaesang itu sangat, menurut saya nggak sembarangan ditaruh Menaruhnya pintar meskipun memang memanfaatkan anak presiden tapi dimanfaatkan dengan baik Memang memanfaatkan dong, biar ada Karena adegan itu hanya bisa diperankan oleh Kaesang Sama sama Gibran Cuma itu, Kaesang dan Gibran Kalau mungkin era pemerintahan lalu mungkin sama Agus Sama Ibas Kalau era lama sama Era lama harus ada penonton dan harus melakukan lupa Sesuai ekspetasi atau melebihi? Sesuai Melebihi, kalau saya melebihi Berarti yang gue ekspetasinya rendah Karena kan yang gue lihat waktu si Ernest bikin Eh itu dia Astradanya Kan soalnya waktu bikin Ernest, Ernest itu bisa ngasih porsi drama dan komedi dengan baik Gue yakin begitu dia bilang, kan teman gue wawancara sama para pemainnya dia bilang memang ini ada dramanya Nah gue yakin ketika bikin cek toko sebelah pun feelnya bakal sama kayak Ernest Korsi antara drama dan komedinya bakal cukup seimbang Dan dramanya bukan sekadar drama Jadi dia, ini apa, orang-orang yang sudah dewasa ya Apa problem-problem dewasa ini kayaknya Ernest? Bahkan saya, dramanya itu gak sekadar drama Drama Epama Aku tidak tahu apa, orang-orang yang sudah dewasa Sama kalau film Ernest itu selalu diakhiri dengan adegan kumpul-kumpul Iya Dingenes semua Enggak, bukan Bukan itu loh Di toko, dikumpul lagi Selalu ada kecendungan apakah nanti di film ketiganya Ernest bakal menutup lagi film dengan adegan kumpul-kumpul Hanya Tuhan yang tahu Penting banget itu bagi adegan So, hanya kan kumpul-kumpul Ini pasti kumpul-kumpul nih udah Bener kan, kumpul-kumpul Semua kumpul, case-nya Iya, iya, masuk akal Iya gak? Dingenes semua kumpul Di ini semua kumpul Pesannya adalah berkumpul lah Semuanya Taling banget Gue senang karena gue suka lagu itu Iya, saya juga suka Ini tuh sebuah tribut untuk Adi Kurdi Dan di-callback lagi Iya, keluarga Cemara itu bagus Dan pemilihan case-nya pas menurut gue ya Bener Ini di Asri Walas Jadi HRD yang gitu Dan satu lagi, kenapa harus nonton CTS? Karena Ernest temen saya Setelah nonton Hangout, nonton CTS Iya, kalau Mas Ari Kenapa harus nonton CTS? Kenapa? Kenapa emang? Eh suka-suka orang dong Emang gak boleh nonton CTS? Saya tuh kadang-kadang suka heran loh sama orang-orang yang Kenapa harus nonton CTS? Kenapa emang? Apakah kita harus memberitahukan alasan kita? Kita ingin menikmati sesuatu Kenapa harus dibebani? Begitu kan? Terserah orang dong Ari masih jomblo Kalau orang banyak masalah Memang gitu Ditanya langsung Kenapa emang? Masalahnya dimana? Ini karena promok Kenapa kalau orang Ini karena promok Enggak usah tanya Kenapa harus nonton CTS? Kenapa? Masalah Uang-uang siapa? Waktu-waktu siapa? Kenapa kamu harus kepo? Ari jomblo Ari memang banyak masalah Jadi begitu Dia ditanya apa sensitif? Bukan sensitif Tanya-tanya emang Sering berkali-kali ditanyakan gitu Kenapa harus nonton Hangout? Kenapa harus nonton komik? Kenapa emang? Suka-suka orang lah Anjing Mudah Mudah Gimana? Tujuan lo bikin film Cek Toko sebelah? Cari duit Cari duit Tujuannya cari duit Tujuannya Gue menikmati sekali Proses kreatifnya Ngenes Bisa membawa stand-up comedy gue Ke level yang berbeda Bisa ngajak temen-temen gitu Dan di CTS ini Juga ada 20 orang komik Yang bisa gue bawa Bareng-bareng Seru-seruan bareng Jadi Ini sebuah project Yang menyenangkan sekali Untuk dibuat Walaupun capek Tapi hasilnya juga Menyenangkan Untuk disimak Dinikmati bersama-sama Hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya Gue Tentunya Kalau namanya seniman Biasanya gak bisa 100% puas Tapi itu bertanda bagus Artinya motivasi buat Next time harus diperbaiki Jadi kalau misalnya dilihat Apakah happy? Happy banget Tapi apakah puas? Tentunya belum puas Ada beberapa hal Yang menurut gue Masih bisa Lebih baik lagi Tapi dibanding Ngenes Gue udah ngerasa Ini adalah sebuah Sebuah kemajuan Iya oke Dan satu lagi Ekspektasi lo Untuk yang nonton CTS ini ya lo? Gue gak muluk-muluk Harapannya sih Pokoknya yang nonton Ngenes Nonton CTS Merasa CTS adalah sebuah kemajuan Lebih baik Itu aja sih Jangan sampai Ngeliat Ah bagusan Ngenes CTS jelek Itu berarti gue udah gagal Oke tadi udah nonton premiernya Cek toko sebelah Cek toko sebelah Dan tadi juga udah ada beberapa interview dari yang udah nonton premiernya Kalau menurut lo gimana? Kan lo juga barusan nonton nih Saya terhibur Campur Gimana ya Ada di momen Di momen yang nangis tuh Dapet gitu Yang sedihnya itu dapet Tapi Cepet banget bisa langsung bikin kita ketawa Biasanya kan kalau gitu kan Agak hening dulu Baru bisa ketawa lagi Ini Masih berkaca-kaca tuh Kayak udah bisa ketawa lagi gitu Jadi kayak Wah siyalah Jadi Emang dinamika emosinya tuh Dibikin kayak rollercoaster gitu Iya iya Jadi naik turun banget Naik turun banget Dan itu cepet banget Bener-bener kayak rollercoasternya Gimana sih kita baru turun Terus naik lagi gitu Bener Dan Apa ya Persentase Komedi Sama drama itu Pas banget Enak banget ya Kalau menurut gue Ini salah satu Film Indonesia Yang LPM Atau Live Per Minute Itu rapet banget Rapet Terus Nangis per minute Juga dapet Iya Bener Gue nangis lagi Dan ada Karena gini Ada dramanya itu loh Dramanya bukan drama cengeng Iya bukan drama Bukan drama receh Bener gitu Dan Bukan cuma hubungan Antara cowok sama cewek Bukan Ada Sama keluarganya Ada sama rival Dan itu Wah gila Keren banget Serius 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 Yang istilahnya Ngenak lah di hati Iya Dan gue ngerasanya Film ini Gue gak expect Apapun Kayak gini Kayak lo nonton nih Itu ngalir banget Kita gak perlu nebak Kita gak perlu nebak Kayak Ini abis ini Kesini Ini ya kan Jadi kayak Yaudah gue ngikut aja Iya Dan tadi sih Gue agak sedikit nyesel Karena gue kelewatan Awalnya gue telat masuk Oh oke Jadi kayak Tapi itu gak Enggak mengurangi rasa Kayak Belakangnya tuh gak Mengurangin Anjir lah ini keren Iya Bener Gue setuju banget Pokoknya Terima kasih Gue Andi Dan Terima kasih banget Udah temen nama Indah Pacarnya Rigit Gua juara Suci 5 Iya Oke Pokoknya tetep Gue gak jadi mau gak lucu Takut gak lucu Jangan lupa like Comment Dan subscribe Hey Halo Production Dan juga Pokoknya kalau mau Comment apa aja Boleh di bawah sini nih Boleh pokoknya Kalau mau follow Instagram Gue juga Waduh Gak apa-apa ya Sekali-sekali Oke tetep Eh gue boleh gak sih Kayak Kayak Youtuber Gitu Jadi costingnya Nanti gue tutup Kameranya Boleh ya Boleh 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 Udah nih Sekarang Sekarang Terusin dulu Oke makanya Jangan lupa Terus Cek episode HeyMovie Selanjutnya Oke Nih ada yang mau Sosok-sosokan Gaya Youtuber Bye-bye Jangan lupa Nonton Cek toko sebelah Toko buka Mulai tanggal 28 Desember Kalau sudah buka Sudah cek toko sebelah belum Toko sebelah Eh Beda Beda Sosokan 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 Sosokan